Intro Kapolres Kabupaten Barito Selatan AKBP Devi Firman Syah melaksanakan pembagian daging hewan kurban hingga kunjungan ke rumah warga yang sakit dan giat berbagi kasih bagi warga yang kurang mampu Kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan dan selalu berbuat kebaikan polisi berpangkat dua melati di Barsel ini kembali melaksanakan giat berbagi kasih kepada warga di kota bumi Batuah Barito Selatan Kapolres Barito Selatan AKBP Devi Firman Syah S.I.K sambangi warga sembari menyerahkan daging hewan kurban kepada warga yang berhak menerimanya di hari Raya Idul Adha 14.41 Hijriah Jumat 31 Juli kemarin Sebagai mana disampaikan oleh Devi kegiatan kemanusiaan berbagi daging kurban tersebut sasaran utamanya yaitu warga kurang mampu yang paling terdampak wabah COVID-19 di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Barsel Kapolres Barito Selatan AKBP Devi Firman Syah mesambangi warga kepada Jurnal TV Devi menjelaskan bahwa Idul Adha di masa pandemi ini pihaknya menyembeli 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing kesemuanya itu telah dikemas dalam bentuk paket berisi 1 kg daging sapi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 700 paket menghindari terjadinya kerumunan masa di masa pandemi COVID-19 pihaknya mengatur cara lain yaitu membagikan dengan cara door to door atau langsung mendatangi rumah warga yang dinilai kurang mampu dan berhak menerimanya dengan didampingi oleh aparat Polres Barsel AKBP Devi Firman Syah beserta jajarannya masing-masing menyambangi warga di seputaran asrama Polres Barito Selatan dan membagi bantuan berupa uang, tali asi kepada warga yang kurang mampu di Jalan Kaladan, Sungai Tabuk, dan Kamper Menurut AKBP Devi Firman Syah yang akrab dengan para wartawan di Barito Selatan agar tepat sasaran bantuan ini mereka serahkan langsung dari rumah ke rumah Semoga bisa meringankan beban warga kita yang memang benar-benar merasakan dampak COVID-19 Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas melaporkan